Lembah Selaksa Bunga Jilid 32 Hem, Siow Kim, apakah engkau pernah bertemu dengan murid keponakan gurumu itu desak Siang Lan? Siow Kim menggelengkan kepalanya dan lagi-lagi ia mengerling kepada Chiang Hang Bu yang ikut mendengarkan Nah, kalau begitu ku perkenalkan Dia inilah putra pangeran yang bernama Sim Tek Kun dan ini adalah istrinya, Ong Lian Hong adiku, kata Siang Lan sambil menudingkan telunjuknya kepada Tek Kun Tentu saja Siow Kim terkejut bukan main dan ia pun cepat menjura dengan hormat kepada Sim Tek Kun dan Ong Lian Hong Ah, kiranya paduka, khus, jangan menyebut paduka kepada suamiku, Siow Kim, kata Lian Hong Bagaimanapun juga, engkau masih merupakan adik misan seperguruan dari suamiku Engkau dan suamiku satu perguruan, sama-sama murid Kun Lun Pai Maka engkau adalah semuanya, adik perempuan seperguruan, dan suamiku adalah suhangmu, kakak laki-laki seperguruanmu Ah, mana saya pantas menjadi adik seperguruan beliau bantah Siow Kim dengan Sung Kan Sumo Siow Kim, jangan bersikap begitu Isteriku benar, bagaimanapun juga engkau adalah murid mendiang su-syokim gan leong Berarti engkau adalah sumoiku dan aku adalah suhangmu, Siow Kim merasa terharu bukan main Sambil mengusap air matanya, ia berkata Ah, engkau sungguh seorang yang berbudi mulia dan istrimu juga seorang yang baik sekali, suhang Ternyata benar seperti yang diceritakan mendiang suhu, bahwa suhang seorang bangsawan tinggi akan tetapi berwatak seorang pendekar sejati Pangeran, terimalah hormat dan terima kasih kami kata kakek Limbun sambil menjura dengan hormat Cukup, kakek Limbun, tidak perlu memakai banyak peradatan, kata Simpekun Akan tetapi, sumoy, aku masih merasa heran dan tidak mengerti Apa maksud mendiang su-syokim gan leong menyuruh engkau dan kakekmu datang kepadaku Apa yang dapat kami lakukan untukmu mendengar pertanyaan ini? Siow Kim tampak bingung dan ia saling berpandangan dengan kakeknya Lalu dengan suara lirih ia berkata Suheng Suhu hanya berpesan agar kami menghadap suheng dan, dan mohon petunjuk dan menolong kami Ah, saya, saya tidak tahu harus bilang apa Kakek Limbun segera membantu cucunya Pangeran, saya mohon dapat diberi pekerjaan Pekerjaan apa saja Yang penting kami berdua mendapatkan tempat tinggal dan dapat makan setiap hari Siow Kim memotong ucapan kakeknya Suheng, kami berdua tidak membutuhkan yang berlebihan Kami hanya butuh pekerjaan yang tetap Agar kami berdua tidak perlu lagi merantau tanpa tempat tinggal yang tetap Dan minta-minta sumbangan untuk biaya hidup kami sehari-hari Saya siap untuk membantu keluarga Dan rumah tangga Suheng menjadi pelayan misalnya Dan kakek saya juga dapat membantu menjadi tukang kebun atau apa saja Kami tidak takut bekerja keras Semua orang terharu mendengar ucapan gadis yang lugu dan bersemangat itu Chang Hang Bu yang sejak tadi mendengarkan dengan penuh perhatian merasa kasihan akan tetapi juga kagum Baru sekali ini dia bertemu seorang gadis dusun sederhana yang demikian gagah berani Jujur dan bersemangat tinggi menjaga nama dan kehormatannya Juga tidak segan untuk bekerja keras agar dapat menghidupi dirinya sendiri dan kakeknya Benar-benar seorang gadis yang walaupun belum terlalu tinggi ilmunya Namun sudah memiliki jiwa pendekar Airh, kebetulan sekali tiba-tiba Seng Lan berseru Hang Moi, sebentar lagi engkau akan membutuhkan bantuan orang yang dapat kau percaya sepenuhnya Tiga-empat bulan lagi saja engkau sudah harus menjaga dirimu baik-baik Bagaimana kalau kalian menerima si Yau Kim membantumu di sini? Adapun kakek Limbun tentu saja dapat membantu mengawasi para pelayan di gedung ini Lian Hang tersenyum dan memandang suaminya Bagaimana pendapatmu dengan usul Enci Seng Lan, Kun Ko Sintek Kun tersenyum? Terserah kepadamu, aku sih setuju saja dan ku rasa ayah dan ibu akan menyetujuinya Pada pula, mendengar ini, Si Yau Kim dengan girang menjatuhkan diri berlutut lagi di depan Tek Kun dan istrinya Terima kasih, Su Heng berdua sungguh telah membangkitkan gairah hidup baru kepada kami Kakek Limbun juga berlutut, akan tetapi Tek Kun cepat membangunkannya dan Lian Hang juga mengangkat bangun Si Yau Kim yang berlutut di depannya Sumoy, kami menerima bantuanmu untuk mengatur rumah tangga di sini dan membantu pekerjaan istriku Akan tetapi kami tidak suka kalau engkau bersikap sebagai seorang pelayan Engkau ku terima sebagai sumoy ku, maka kalau engkau bersikap merendahkan diri sebagai seorang pelayan Hal itu berarti merendahkan kehormatanku sebagai Su Hengmu Mengertikah engkau kata Simpek Kun dengan suara tegas Baik Su Heng dan maafkan sikap kami tadi, kata Si Yau Kim Bagus, urusan ini sudah dapat diselesaikan dengan baik Engkau bekerjalah dengan baik, Si Yau Kim dan Kakek Limbun Kalian berdua menerima budi kebaikan adikku Ong Lian Hang dan suaminya Maka ku harap kalian berdua mampu membalas budi kebaikan mereka itu dengan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dan setia Seandainya kelak engkau tidak ingin bekerja di sini Engkau boleh ikut denganku ke Lembah Selaksabunga dan membantu aku di sana Akan tetapi karena Lembah Selaksabunga merupakan tempat tinggal khusus untuk wanita Maka tentu saja kakekmu tidak mungkin dapat ikut tinggal di sana Tiba-tiba Siang Lan teringat akan sesuatu dan ia berkata kepada Si Yau Kim Si Yau Kim, tahukah engkau siapa penolongmu ini ia menudin kepada Siang Hang Bu Si Yau Kim memandang wajah Hang Bu dan menggelengkan kepalanya Saya tidak berani menanyakan nama Inkong, katanya lirih Ketauilah bahwa dia ini bernama Siang Hang Bu, pendekar muda murid Si Yau Lim Pai yang amat lihai dan dia adalah keponakan dari General Chang Kuching yang terkenal Mendengar ini, Si Yau Kim terkejut sekali dan cepat ia memberi hormat sambil menjura kepada pemuda yang amat dikaguminya itu Maaf kalau saya bersikap kurang hormat kepadamu Chang Inkong disebut Chang Inkong, cuan penolong Chang Hang Bu menjadi merah mukanya dan dia cepat berkata Nona, jangan sebut aku Inkong karena bukan aku saja yang tadi mengusir tiga orang jahat itu Akan tetapi terutama sekali HW Etian Mo Lian Yeo Siang Lan dan adik Ong Lian Hong Pula tentu sebagai murid Kun Lumpai Engkau juga mengetahui bahwa menentang orang-orang jahat merupakan kewajiban bagi seorang murid perguruan silat yang baik Jadi, dalam peristiwa tadi tidak ada hutang budi maupun cuan penolong Terima kasih dan maafkan saya, Chang Tai Hiap, kata Si Yau Kim Dengan hati merasa bahagia sekali Si Yau Kim lalu dengan rajin mulai membantu pekerjaan rumah tangga di gedung pangeran Simliok Ong Pangeran itu dan istrinya menerima Si Yau Kim dan kakeknya dengan senang hati karena dua orang itu sungguh merupakan orang-orang yang tahu diri dan rajin bekerja Malam itu, En Yeo Siang Lan tak dapat tidur Ia gelisah rebah di atas pembaringan dalam kamarnya, memikirkan tentang dirinya Ia sungguh merasa bingung dan gelisah Keadaan dirinya sendiri sudah ternoda dan ia merasa dirinya tidak berharga dan membawa aid Ia merasa benar bahwa Siang Hang Bu jatuh cinta kepadanya Rasanya tidak akan sukar untuk jatuh cinta kepada seorang pendekar muda seperti Siang Hang Bu Masih muda, gagah dan tampan, keponakan seorang jenderal besar yang terkenal bijaksana dan pandai, memiliki ilmu silat yang cukup tinggi Ah, tidak banyak pemuda sehebat Hang Bu Ia merasa kagum dan suka kepada pemuda yang sopan itu Akan tetapi cinta Ia meragukan dirinya sendiri Rasanya sulit ia dapat jatuh cinta kepada seorang laki-laki setelah ia menjadi korban kebuasan dan kekejian laki-laki, yaitu Tian Te Moong Tiba-tiba wajah Bu Beng Cu terbayang depan matanya Wajah seorang laki-laki yang matang dan sudah dewasa benar Usia Bu Beng Cu tentu sudah sekitar 44 tahun Wajah yang lembut penuh pengertian, sinar matu yang mengandung kebijaksanaan dan senyumnya yang penuh kesabaran Kepada Bu Beng Cu ia menaruh kepercayaan besar sekali Bahkan Bu Beng Cu merupakan satu-satunya orang di samping kuiliak yang telah ia ceritakan tentang dirinya yang sudah dinodai orang Dan apa kata Bu Beng Cu? Bahwa kalau dapat ia harus memaafkan pemerkosannya atau kalau tidak dapat mengampuninya, bunuh saja Xiang Lan terkenang akan pengalamannya yang aneh Ketika dia ditangkap Hoat Hwa Chin Jin dan nyaris diperkosa orang lagi Muncul Bu Beng Cu menyelamatkannya bahkan ia berhasil membunuh Hoat Hwa Chin Jin Pada saat itu, rasa haru dan juga lega karena terhindar dari nasib diperkosa orang lagi Ia merangkul gurunya dan pada saat itulah ia merasa betapa perasaan hatinya dekat sekali dengan Bu Beng Cu Baru ia menyadari bahwa tanpa ia ketahui ia telah jatuh cinta kepada Bu Beng Cu Sungguh aneh dan mengherankan hatinya Mengapa bertemu dengan pemuda-pemuda yang tampan dan gagah perkasa ia tidak jatuh cinta? Bahkan cintanya kepada Simpek Kun Daulu tidaklah sedalam apa yang ia rasakan terhadap Bu Beng Cu Apakah karena laki-laki itu teramat baik kepadanya, berkali-kali membela dan menolongnya, melindunginya bahkan dengan sungguh-sungguh menurunkan ilmu-ilmunya kepadanya agar kelak dapat membalas dendam sakit hatinya kepada Tian Temo Ong? Ia sendiri tidak tahu Akan tetapi awan gelap menyelubungi hati gadis itu ketika ia teringat betapa sikap Bu Beng Cu seolah tidak menyambut cintanya Hal ini memang juga dapat diterimanya karena bagaimana mungkin seorang gadis yang sudah ternoda seperti dirinya pantas menjadi pasangan hidup seorang pendekar besar yang bijaksana seperti Bu Beng Cu Xiang Lan teringat lagi kepada Xiang Hang Bu Tidak, ia tidak akan membiarkan dirinya terjerat cinta dengan pemuda itu Tidak mungkin Kalau ia menerima dan membalas cinta pemuda itu, ia harus bersikap jujur, harus berani mengaku kepadanya bahwa dirinya bukan perawan lagi, bahwa ia telah diperkosa seorang penjahat Dan ia sudah dapat membayangkan Bibir pemuda yang murah senyum itu akan berjebli mengejeknya, sedangkan matanya yang bersinar tajam berwibawa itu tentu akan memandang rendah Ah, kalau sampai demikian, ia tentu akan berubah amat membenci pemuda itu Ah, tidak Lebih baik ia tidak melibatkan diri dalam cinta dengan seorang laki-laki Ia sudah tidak layak untuk menjadi istri orang karena tidak akan tahan melihat suaminya kelak memandang rendah dan hina kepadanya Ia lalu teringat akan Xiao Kim Gadis itu jauh lebih layak menjadi jodoh Xiang Hang Bu Biarpun gadis itu seorang gadis dusun namun ia memiliki watak gagah seorang pendekar tabah dan berani menjaga kehormatannya yang lebih dihargainya daripada nyawa Dan ia melihat sinar mata penuh kagum dari sepasang metu gadis itu kepada Xiang Hang Bu Lebih baik ia segera kembali ke lembah selaksa bunga Mendadak saja hatinya merasa rindu kepada gurunya Bu Beng Cu, gurunya pernah mengatakan bahwa setahun lagi belajar dengan tekun, ia pasti akan mampu menandingi Tian Te Moong Baru sekarang ia merasa betapa setelah berada di kota raja, jauh dari Bu Beng Cu, ia merasa kehilangan dan hidupnya terasa tidak lengkap Dengan pikiran mengambil keputusan ini akhirnya Hwe Tian Mo Lian Yeo Xiang Lan dapat tidur pulas Malam hari itu terjadi peristiwa yang penting di istana pangeran Bo Jikong Pangeran itu telah menyuruh para datuk yang membantunya, yaitu Hong Bacu Tokoh Mam Chu, Tarmalan Tokoh Suku Bang Sahui, dan Hwe Awe Awe Aho Atsu Datuk Pek Lian Kau Untuk sementara keluar dari kota raja dan bersembunyi Sejak malam itu, pangeran Bo Jikong lebih banyak termenung dalam kamarnya dalam keadaan merung Dia melihat betapa perkembangan usahanya untuk merebut tahta kerajaan tidak berjalan mulus Pihak pemerintah terlampau kuat, bukan saja disana ada General Chow Kucing yang gagah perkasa dan pandai Juga masih ada Menteri Yang Ting Ho yang bijaksana dan yang merupakan pembantu terpercaya dari Kaisar Wan Li Selain itu juga dihormati dan disedani para pejabat tinggi Bukan kenyataan ini saja yang membuat hati pangeran Bo Jikong menjadi risau Akan tetapi juga melihat betapa para sekutunya dari Man Chu dan Pek Lian Kau Terutama sekali para pendukungnya, merupakan orang-orang yang memerasnya Banyak sekali permintaan mereka berupa uang dan harta benda lain Sehingga dia sudah mengeluarkan banyak harta simpanannya untuk menyenangkan hati mereka agar mereka tetap mendukungnya Ada pun hal yang paling menyakitkan hatinya adalah lenyapnya putera tunggalnya, Bong Cuan Puteranya hanya seorang itu, anak-anaknya yang lain adalah perempuan Tentu saja dia merasa amat sayang kepada puteranya itu yang sejak kecil sudah dia panggilkan ahli-ahli sastra dan tatan negara Dia persiapkan agar kelak puteranya itu pantas menjadi seorang pangeran mahkota calon Kaisar Bahkan juga puteranya telah dilatih ilmu silat yang cukup memadai Biarpun akhirnya Bong Cuan memperlihatkan sikap menentangnya dalam urusan melaksanakan rencananya merebut tahta kerajaan Namun kemarahannya kepada puteranya hanyalah di luarnya saja agar terlihat oleh para pendukungnya Di dalam hatinya, tetap saja ayah ini amat sayang kepada puteranya Maka, mendengar laporan Hong Bacu bahwa puteranya telah diculik Owi Yang Sian Jain dan sampai sekarang belum juga dapat ditemukan Hati pangeran Bawu Jikong menjadi gelisah sekali Dia melihat rencana pemberontakannya, selain kurang maju perkembangannya, juga amat merugikannya Tentu saja selama ini, tindakan dan rencana pemberontakan pangeran Bawu Jikong dia anggap sebagai perjuangan Demi rakyat demi mengubah pemerintah Seng Korup menjadi pemerintah yang bersih, dan sebagainya yang muluk-muluk lagi Akan tetapi sesungguhnya, pangeran Bawu Jikong mempunyai jiwa dan watak pedagang Watak pedagang membuat dia dalam segala tindakannya mendasari dengan untung rugi Kalau tindakannya itu menguntungkan, hal ini memperkuat semangatnya untuk melanjutkan apa yang dia perjuangkan Akan tetapi kalau kenyataannya merugikan, dia kehilangan semangat dan mulai memikirkan tindakan apa yang harus dia lakukan untuk menghindarkan dirinya dari kerugian Pemimpin seperti ini, dan sebagian terbesar seperti yang tercatat dalam sejarah memang demikian Selalu akan mabok kemenangan dan menyelam ke dalam lautan kesenangan kalau usahanya berhasil Melupakan rakyat yang tadinya dijadikan tulang punggung untuk mendukung perjuangannya Malam yang dingin itu pangeran Bawu Jikong duduk termenung seorang diri di dalam kamarnya Tidak dapat tidur memikirkan kegagalannya, terutama sekali dengan hati rindu dan sedih memikirkan putranya yang hilang Semua penghiburan yang diberikan istri dan para selir ditolaknya dan dia malam itu tidak mau diganggu Duduk termenung seorang diri dalam kamarnya yang besar Angin malam yang berhembus memasuki kamar melalui celah-celah dinding bagian atas membawa hawa dingin menyusup tulang Tiba-tiba daun jendela kamar itu terkuak dari luar, menimbulkan suara berderip Pangeran Bawu Jikong terkejut dari lamunannya, menoleh ke arah jendela dan cepat dia melompat berdiri sambil menyambar pedang yang diletakkan di atas menjanya Pangeran ini memang memiliki ilmu silat yang cukup tangguh dan ilmu silatnya itulah yang pernah dia ajarkan pula kepada Bawu Tsuan, putra tunggalnya Jendela itu terbuka dan sesosok tubuh melayang memasuki kamar Pangeran Bawu Jikong siap untuk menyerang, akan tetapi pemuda yang telah berada di depannya itu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Seng Pangeran Ayah pedang yang sudah diangkatnya itu turun kembali dan bahkan dilemparnya di atas meja Dalam suaranya terkandung kemarahan dan kerinduan serta kegembiraan sekaligus Tsuan, kemana saja selama ini engkau pergi maafkan saya, ayah Selama ini saya memperdalam ilmu silat saya Maafkan saya yang pergi tanpa pamit kepada ayah Tidak perlu minta maaf, anakku Bangkit dan duduklah, dan ceritakan apa yang terjadi Apakah pendepta Jahanam itu yang telah menculikmu, tidak mengganggumu Tsuan bangkit, duduk di depan ayahnya dan memandang dengan matlah, terbelalak heran Pendepta Jahanam yang menculik saya, ayah Apa dan siapa yang ayah maksudkan siapa lagi kalau bukan pendepta Jahan Ouyang Sianjin yang telah menculikmu Tsuan menjadi semakin heran Ayah, dari mana ayah mendengar bahwa saya diculik oleh Ouyang Sianjin ketika malam itu engkau pergi Hong Bacu Datuk Manju itu mengejarmu dan dialah yang melaporkan bahwa engkau diculik Ouyang Sianjin dan dia tidak berhasil menolongmu Aduh, makin ketahuan sekarang betapa ayah telah bekerja sama dengan orang-orang jahat Hong Bacu menolong saya? Ayah telah dibohongi dan ditipu Hong Bacu bukan menolong saya, melainkan mencoba untuk membunuh saya Hah pangeran Bojikong terbelalak Benarkah? Apa, apa yang terjadi? Tsuan ayah agaknya telah mendengarkan fakta yang diputar balikan Begini kejadiannya, ayah Malam itu saya merasa kesal dan terus terang Saya tidak dapat menyetujui rencana ayah hendak merebut tahta kerajaan Apalagi ayah bersekutu dengan orang-orang mancu dan perkumpulan-perkumpulan pemberontak jahat Seperti pek liankau, ngkel liankau dan lain-lain Karena hati saya kesal dan tidak setuju Maka malam itu saya meninggalkan rumah ini dengan hati sedih Tiba-tiba muncul Hong Bacu yang hendak membunuh saya Karena saya dianggap merintangi niat mancu untuk memanfaatkan ayah dan merebut tahta kerajaan Saya tentu sudah mati karena tidak mampu melawan Hong Bacu Kalau saja pada saat itu tidak muncul suhu Oh Yang Sianjin Dialah yang telah menyelamatkan saya, mengalahkan dan membuat Hong Bacu melarikan diri Sungguh saya tidak mengerti, mengapa ayah begitu tega untuk menyuruh Hong Bacu membunuh saya Ayah, suara pemuda itu mengandung isak kesedihan Ah, tidak Sama sekali tidak Cuan, aku sama sekali tidak menyuruh untuk membunuhmu Hanya menyuruh dia memanggilmu kembali Dia kembali dan mengatakan bahwa engkau diculik Oh Yang Sianjin Karena saya mengira bahwa ayah benar-benar tega untuk menyuruh membunuh saya Maka saya tidak berani pulang dan saya lalu ikut suhu Oh Yang Sianjin Memperdalam ilmu silat saya Pangeran Bawu Jikong mengepal tangan kanannya Keparat busuk Hong Bacu Dia membohongiku Berani dia hendak membunuh puteraku Seng Pangeran yang marah itu merasa tidak terdaya Karena pada saat itu Hong Bacu tidak berada di situ Sudah menyembunyikan diri keluar kota raja menanti berita darinya Sekarang engkau pulang Lalu apa kehendakmu, Cuan ayah? Setelah saya menjadi murid Oh Yang Sianjin Saya semakin menyadari bahwa ayah telah mengambil jalan yang keliru sama sekali Saya pulang ini untuk menyadarkan ayah Orang-orang yang mendukung niat ayah memberontak itu semua bukan orang baik-baik Dan mereka itu hanya ingin membonceng dan memanfaatkan ayah demi keuntungan mereka sendiri Harap ayah menyadari benar hal ini Tiba-tiba terdengar suara lembut dari luar kamar itu Suara lembut namun beribawa dan terdengar jelas seolah pembicaranya berada di dalam kamar itu Semua yang diucapkan Bung Cuan itu benar dan bijaksana Masih belum terlambat bagi orang yang bertindak salah untuk memperbaiki tindakannya Mengubah langkah dan bertobat sebelum terlambat Itulah tindakan yang bijaksana, suhu, kata Bung Cuan lirih Pangeran Bung Jikong menoleh ke arah jendela yang masih terbuka Wajahnya agak pucat ketika mendengar bahwa Ouyang Sian Jin berada di luar kamarnya Tentu saja anggapan bahwa Ouyang Sian Jin merupakan seorang musuh yang berbahaya masih menguasai perasaannya Akan tetapi dia percaya kepada putranya, maka dia berseru ke arah jendela Ouyang Sian Jin, kalau engkau sudah berada di sini, masuklah dan beri penjelasan kepada kami Terima kasih telah menonton!